Terima kasih telah menonton Dan hancurin sendiri Sulit sebenarnya buat saya Karena memang untuk memusnahkannya sendiri Itu udah saya Sempet beberapa bulan yang lalu Sebenarnya sih Ko Tapi kayak hati kecil tuh sulit untuk ngebuang ini gitu Buang aja Berarti masih pengen Masih pengen gitu Masih pengen walaupun Memang sih untuk menuju bener-bener kan agak sulit ya Kenapa sulitnya? Hasratnya untuk yang ada dalam pikiran saya Seperti Koko tadi bilang Lu bisa ngedepetin tuh wanita yang kayak gini loh Besok lu bakalan temuin nih wanita cantik kayak gini Dan biasanya setelah ada Pemikiran fantasi yang seperti itu Besokannya saya temuin Entah itu saya lagi jalan di mal Bisa tiba-tiba ketemu Dan itu yang selalu ada di intimidasi Tuh otak saya Udah lah jangan dibuang lah sayang Masa lu pengen ngilangin sih Hati saya ngomong kayak gitu Wanita-wanita seperti itu Itu dimainin sama Makhluk-makhluk itu ya Dia pikirannya Tentu yang saya bilang Fantasi sama permainan Makhluk halus Jadi Jadi seperti itu realita Saya sih pengen kamu ya Yang hancurin sendiri Kamu yang mulai pertama Dan kamu yang harus ngakhirin Yang terakhir Jadi kamu yang mulai Kamu yang ngakhirin Karena disini tampaknya berbahaya sekali Buat kamu ketika saya martil Tampaknya berbalik menyerang kamu Jadi sebaiknya jangan Iya Tampaknya kesal Dan dia ngobrak-ngabrik Ngobrak-ngabrik Isi semua kepala Dan isi semua badannya Si Marco Jadi ini Kalau saya hancurin nih Marco nyawanya Kalau ragu-ragu lagi gimana Kalau keulang lagi akhirnya gak jadi Gak jadi Saya pengen banget kamu langsung pergi ke laut Kemudian Langsung buang aja Itu langsung dibuang jauh-jauh Oke Sebenernya itu sih Karena kamu belum coba ke laut sih Kalau udah di laut pasti udah beda pikirannya Langsung dibuang Saya tadi mau hancurin Tapi ada tanda-tanda alam Tiba-tiba ada penampakan seperti itu Menjadikan syarat dan tanda bahwa Ternyata ini Bentuknya bisa banyak hal Bisa berbulu Binatang Dan macem-macem Dan yang harus hancurin Kamu sendiri Kalau saya hancurin Akan ada imbasnya ke kamu Kamu kecelakaan dan segala macem Karena kamu udah menumbalkan diri kamu sendiri Gitu Bukan saya yang celaka Justru malah kamu Baik Oke Roy Ini saya dikasih tahu sama tim Tadi waktu kamu tiba-tiba ngarah ke penonton Itu katanya mereka melihat ada yang loncat-loncat di penonton Tapi kita gak bisa kelihatan Roy bisa ngelihat itu merasakan itu atau Iya, Roy merasakan itu juga sih Itu apa sebenarnya? Apakah itu yang tadi jadi akhir jadi makhluk binatang itu? Iya Jadi tadi yang loncat-loncat dan bayangan dan aroma yang saya cium itu sebenarnya Bermanifestasi gitu Berubah bentuk Jadi supaya bisa dilihat Iya Supaya bisa dilihat Jadi gak cuma Kak Roy doang yang bisa lihat Iya Jadi bisa kita semua pun melihat dia bentuknya ya Itu apa, Roy? Semacam yang loncat-loncat itu loh Jadi benar-benar Bocong Tapi Buruan ya, segera ya Kalau dibuang itu gimana, Roy? Ilang Kelaut juga Tapi gak mau cuma satu Tapi ada beberapa batu-batuan atau yang lain di kamar tampaknya Iya, benar Masih ada yang lain yang masih bisa saya cium Yang paling saya detect dari Marco sebenarnya pikirannya dia sih Saya menguasai alam pikiran dia ternyata Wow, liar banget ya Iya Agak gerah saya sih Udah semenjak saya gak pernah ke sebalik lagi ke guru itu Saya agak gerah untuk memilikin ini Buat makainya aja tadi saya agak Kasian istrinya Beneran Iya Kalau kamu setuju sama saya besok Atau hari ini bahkan nanti malam Lebih malam lagi Lebih pagi, subuh atau gak ada orang Buang langsung Jangan sampai ketahuan orang Dan langsung buang Karena saya gak mau ada Ngorban-korban selanjutnya Serem banget Karena pikiran kamu itu Itu udah Saya melihat pikiran kamu itu kayak sebatas benang doang Menembus Bagaikan Apa ya Ya F***** sih Fantasi Fantasi Oke Ada yang mau disampaikan Livi? Berarti selama ini kak Marco gak cinta dong sama istri yang sekarang Tapi yang tadi udah sempet bilang Dia cinta sesungguhnya Karena satu-satunya cewek yang bikin Saya tetep mencoba Jujur ya Saya bukannya apa-apa nih ya Saya kasih nasihat dikit Kamu tuh sebenarnya udah bosen sama istri kamu Jujur Bukan gagah makhluk halus juga Kamu memang ada di tungguin Dari dalam dirinya juga ya Makhluk gaib Tapi dalam dirinya juga Juga Kayak orang makan Yang sayur itu mulu Kadang bosen pengen makan sesuatu yang beda di restoran Seharusnya gak boleh sih ada pikiran kayak gini Para laki-laki Malu harusnya kasihan Kasian loh Beneran Jujur ya Saya tuh liat istri kamu kasihan Saya ngeliat kamu Saya liat istri kamu bener-bener Kasian banget Sedih Coba deh pikirin ngomongan Roy Beribu-ribu juta kali Iya Kasian hati seorang wanita Kalau saya rasa sih karena ada gini-ginian Jadi terlalu gampang Untuk dapetin dan menaklukan wanita Jadi begitu ada yang gak cocok sama istri Langsung bawaannya Ah gue bisa dapet orang lain dengan cara yang gampang Buat apa gue toleran Ngertiin apa yang dilakukan sama istri gue gitu Pasti bisa kok Sama istrinya tolong dirangkul lagi ya Terus kemudian ajak makan Ngobrol Hal-hal yang gak pernah dilakukan sama istri kamu Juga Ajak makannya juga beda gitu Ketempat restoran yang benar-benar beda gitu Cep Iya Buat kem istri baru Iya Itu dia Terus satu lagi kalo lagi buruk Kamu udah males ya *** sama istri kamu ya Terlalu monoton kok Iya saya tau sih Bisa gak sih istrinya ditopengin aja Kalau gak Enggak ya Pernah pengen saya tutupin pake bantal marah deh Oh oke Kamu kan Saya juga gak bisa kasih tau gimana ya Karena Ini masalah terlalu Tapi Iya Mukanya Ya udahlah Merem deh kalo gitu Bayanginnya cewek lain gitu Kan fantasi Iya Terpaksa melakukan tapi Mikirnya siapa yang Iya Ya udahlah ya Saya Speechless Tapi Saya tau sih Maksudnya Ya you know You got my point Iya iya Gini deh Mas Marco Cuma saya cuma pesen gini aja ya Anak 11 bulan Itu kan Menjadi sumber kebahagiaan Bagi Marco Dan juga keluarga Dan juga istri Tentunya Jangan sampai kebahagiaan anak Justru jadi dikorbanin Gara-gara akhirnya Tidak bisa mempertahankan Apa yang sudah dipunya Belom tentu dengan ada orang lain Bisa lebih bahagia Dari yang sekarang Mudah-mudahan dari sini Mas Marco bisa buka lagi nih Hati dan pikirannya Supaya bisa memulai sesuatu yang baru lah Yang begini-ginian Mudah-mudahan bisa dibersihin Ditinggalin Apa yang disampaikan oleh Roy Kiyoshi Bisa dijalanin Supaya bisa lebih bahagia bersama keluarganya Ingat loh Sebelas bulan anak laki-lakinya Jangan sampai dia merasakan apa yang nanti anda rasakan Bulan ini dia ulang tahun Wah Bulan ini ulang tahun lagi Yaudah tepat kado buat anak Nah Buang Momen ya Momen ya Momen ya Tepat sekali Dan setiap kali saya berantem pasti Cuma ngeliatnya anak doang Karena dia yang bisa ngebahagiain saya Ya Di hati ya Hati kecil ya Karena kalo untuk sama istri biasa lah Pada saat saya berantem Saya ngeliat anak saya yang cuma bisa ketawa ke TV Ya itu bener-bener udah Ya Down lagi Emosi Dulu sebelum saya punya dia Aduh Barang-barang di rumah saya hancur semua mas Bener saya pukul-pukulin pintu bolong Memang saya gak pernah mukul wanita Tapi Abislah barang-barang di rumah Karakternya harus diubah juga ya Harus berubah lebih Tone down gitu loh Ada pengaruhnya ya emosi itu ya Gila sih Gila banget sih Oke Terakhir ada yang mau disampaikan Roy Pesan buat Marco Ehm Gue kehabisan kata-kata Karena gue ngeliat pikiran lo yang liar Dan Ya aku gak bisa kasih tau apa-apa sih Ya beginilah gitu Jadi Yang dicerminkannya si Marco ya Ya di tempat tidur doang Gitu Fantasi liar itu sih Roy gak bisa menyampaikan apamu lagi sih Udah speechless Pengen kamu buang segera malam ini juga Oke Bye Mas Marco Terima kasih Udah udah bagi cerita Di Menembus Mata Batin Mudah-mudahan cerita anda bisa menjadi inspirasi dan pelajaran buat banyak orang Mudah-mudahan juga anda punya kekuatan untuk bisa menjaga kebahagiaan keluarga anda Terima kasih anda boleh bawa ini dan jangan lupa untuk dibuang Iya Terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih Segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kebencian akan menyeret anda menuju keselesaraan Tapi sebaliknya Jika anda melakukan sesuatu atas dasar kebaikan dan ketulusan maka anda akan merasakan kebahagiaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih